Bupati Bogor, Ade Yassin, Jumat pagi membesuk Hoi Rul Islami, korban ledakan geranat. Anak berumur 10 tahun itu menjadi korban satu-satunya yang selamat dari tragedi menggenaskan ini. Iya, korban saat ini terluka di bagian lutut hingga telapak kaki dan harus menjalani operasi. Pemkap Bogor prihatin akan kondisi ini dan seluruh biaya operasi dan pengobatan lanjutan akan ditanggung oleh Pemkap Bogor. Begitupun santunan untuk keluarga korban yang meninggal dunia. Ini akan dioperasi untuk mengeluarkan serpihan-serpihan yang masih tertinggal di kakinya. Jadi yang kena memang ke bawah kaki, dari lutut ke bawah. Itu yang agak parah. Biaya ditanggung pemerintah daerah? Kita bertanggung jawab, walaupun ini kejadian tidak sengaja, tetapi kita bertanggung jawab untuk mengobati sampai selesai, sampai sembuh. Ya sebelumnya, ledakan granat nanas ini terjadi di kampung Cirauten, Bogor, Kamisore. Granat ditemukan ketiga anak di daerah lapangan tembak, kala itu dibawa pulang dan dimainkan. Insiden kelam ini terjadi, granat aktif itu pun meledak hingga melukai ketiga korban. Sementara itu, dua korban yang meninggal dunia sudah dimakamkan pihak keluarga.